Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Sitenisi Henteso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke Baru saja saya kedatangan customer Beliau Apa ya Datang jauh-jauh Silaturahmi ya Cerita banyak Mengenai perjalanan beliau Jadi beliau itu sebetulnya Subscriber saya Sudah dari tahun 2019 Lalu Dengan sering melihat konten saya Berambisi menjadi Tukang servis ya Jadi alhamdulillah beliau Sudah berani buka kontor Di tahun 2020 Nah tahun 2020 Hingga sekarang Sudah jalan 4 tahun Beliau cerita bersyukur banget Alhamdulillah Semua Proses sudah dilalui Dan sekarang Sedikit demi sedikit Sudah Memperbaiki ekonominya Saya juga Alhamdulillah bersyukur banget ya Ini mudah-mudahan Menjadi motivasi ya Buat teman-teman Yang sekiranya Sudah belajar Bertahun-tahun Tapi belum berani Buka servis Cobalah langsung buka servis Dan Ya Saya doakan Semoga lancar Dan Dipermudah Resinya Amin Ya singkat cerita Beliau kurang lebih Satu jam ya Satu jam Silaturami ke kontor Dan Beliau Ya Namanya Mungkin Dari jauh ya Niat Ngasih saya HP iPhone Nih iPhone 7 plus Jadi Saya Tolak Karena ya Saya tahu Kita sama-sama Berjuang Merintis ya Sama-sama Bisnis itu Pak Malik ya Kalau Asal Ngasih Lalu Ya Saya langsung Kasih aja lah Seratus ribu Untuk Biaya bensinnya Kesana kesini Jadi Saya anggap Ini saya beli Seratus ribu Bayangin iPhone 7 plus Seratus ribu Eits Tapi kita akan Bahas ya Nah Ini loh dia iPhone nya Mantap ya Jadi Silaturahmi Rencana Mau kasih iPhone ini Ke saya Tapi Saya Nggak enak ya Jadi ya Udah lah Saya Anggap Ngasih Seratus ribu Buat Bensinnya Kesana kesini Ya Dan Ya Terima kasih ya Buat Abangnya Yang Tadi Silaturahmi Mudah-mudahan Silaturahmi kita ini Membawa Perkah Buat kita semua Amin Ya Ini iphone saya beli 100 ribu tapi kayak gini keadaannya biasalah ini mungkin beliau ini kan terinspirasi buka servisan, buka counter karena sering melihat video saya dari tahun 2019 lalu punya bangkean ini dan ngasih ke saya tapi saya itu gak enak ya, saya kasih balik mudah-mudahan abangnya saya selalu ya dan dipermudah rezekinya, amin ya jadi ini bilang beliau iphone ini itu dulu itu sempat nyala lalu karena anaknya suka kotak katik pecah ya, sehingga sempat mati dan coba sama beliau ini di kotak katik sendiri tapi gak nyala ya dan ya ini tentunya apakah worth it kalau hitungannya kita beli 100 ribu kondisi begini ya worth it gak worth it yang jelas kita itu kalau namanya iphone atau android yang bangkai ada beberapa komponen yang mungkin nanti kita butuhkan ya kayak contohnya di iphone ini kan sudah menggunakan apa ini chipsetnya bionic ya bionic ya 10 ya jadi ini kondisinya ya tanpa lcd seperti ini oke kita akan coba cek sebentar ya kondisi dari iphone ini seperti biasa ya saya akan ngecek konsumsi arus aja ya apakah ada konsumsi arus yang terjadi dan ini alhamdulillah teman-teman sore hari ini tuh tuh hujan di tempat saya mudah-mudahan tempat teman-teman juga hujan ya tuh ini sekitar jam 5 sore menjelang ya mahrib lah jadi jam 5 lewat bentar lagi juga pulang dan berkah ya hari ini hujan alhamdulillah dan ini langsung aja ya kita coba cek dulu dengan cara pengecasan kita coba ya bismillahirrahmanirrahim ada konsumsi arus nih ya yang ini ya tapi hanya 0,1 turun lagi 0,1 turun lagi nah seperti itu oke lah yang penting masih ada konsumsi arus saya akan coba apakah saya ada baterai yang lain ya saya curi oke ini apakah baterainya masih ada isinya kita akan coba dulu ya baterainya apakah ada isinya dulu oke kita akan coba pastiin dulu kita akan cek ya untuk baterai iphone ini positif negatifnya kanan kiri ya tidak ada nilai tegangan sama sekali ya tidak ada nilai tegangan sama sekali jadi teman-teman ternyata ini tidak ada nilai tegangan ya baterainya kemungkinan besar sih ini memang baterainya sudah drop total tapi saat di charge tadi hanya 0,1 turun 0,1 lagi ini kelihatan sih memang baterainya mesti di injek atau disuntik dulu ya namun untuk iphone ini kan saya jarang banget ya saya lebih mengkhususkan di android jadi saya untuk tembak baterai di khusus iphone belum ada atau belum punya yang saya punya hanya untuk di kode ini ya untuk android sebetulnya ada yang model begini untuk iphone dulu saya sempat punya tapi terus rusak dan tidak tahu kemana sekarang saya cari tidak ketemu jadi ada sih untuk aktifator baterai khusus iphone nah ya tentunya ini sih next time bisa saya garap dan kita akan coba lihat apakah masih bisa di fungsikan kembali atau digunakan lagi karena ini juga tanpa lcd ya ya apapun itu worth it apa tidak yang jelas apapun keadaannya kalau hp-hp pangkai hp rusak itu worth it ya karena bisa kita gunakan untuk kanibalan atau untuk latihan buat teman-teman yang memang ingin fokus belajar mengenai service hp ya oke teman-teman ternyata hp-nya ini setelah dicoba cek dengan smart usb hanya 0,1 ampere dan saya juga tidak punya alatnya aktifator untuk baterai jenis iphone ya jadi saya ingin sampaikan ya sama teman-teman ada beberapa hal yang mesti teman-teman fokuskan ya khususnya kalau teman-teman selama ini sudah belajar service hp sudah sedikit menguasai lalu coba apa bantu-bantu servisan dari tetangga lalu teman saran saya sih alangkah baiknya langsung aja ya buka secara publish entah itu di rumah entah itu kalau punya budget cari kontraan lalu buka service gitu ya karena belajar dari beliau abangnya yang ngasih iphone ini tadi tuh awalnya gak pede dan gak yakin ya mau buka counter itu sangat gak pede tapi karena beliau terinspirasi melihat video saya ada ada pembahasan mengenai modal nekat jalani aja dulu itu waktu itu saya lupa ya berapa tahun yang lalu nah berawal dari situlah beliau menekatkan diri untuk buka service hp oke teman-teman itu dia pengalaman saudara kita ya yang sudah buka service modal nekat mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya apapun keadaannya kita tetap semangat terus berjuang berlatih tiap hari dan semoga bisa secepatnya buka counter buka service hp amin oke karena kalau teman-teman sudah mulai berani dan sukses saya ikut seneng ya alhamdulillah terima kasih atas supportnya selama ini dan sekali lagi terima kasih buat abangnya yang sudah ngasih saya ini sudah saya beli harga 100 ribu alhamdulillah jadi mudah-mudahan bisa memotivasi buat teman-teman semua dan tetap sehat tetap berusaha apapun keadaannya semoga kita semua dipermudah urusannya diperlancar rezekinya amin tetap semangat sampai jumpa bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh